Hukum itu more of a logic gitu, logika daripada kamu hafalan. Oke memang kamu perlu tahu beberapa aturannya, tapi at the end of the day kamu harus tahu bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Arfi di Jelajah Fakultas. Sekali ini aku ditemenin sama kakakku, namanya siapa? Rali. Oh nama saya Arsi Anapi, ini kan kontennya tentang Jelajah Fakultas, jadi menceritakan tentang jurusan waktu kuliah. Ceritain dong waktu S1nya di mana, dan jurusan apa, S2nya juga, dan sekarang kerja di mana. Oke dulu jadi saya, SDSMPnya kalau misalnya? Langsung kuliahnya. Dulu kuliahnya di Universitas Erlangga, jurusannya Fakultas Hukum, terus S2nya juga Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Terus sekarang, pekerjaan saya sebagai seorang corporate lawyer di salah satu law firm di Surabaya. Bisa jelasin secara singkat ya, tentang selama S1 itu gimana, dan ngambil peminatannya itu apa? S1 dulu ya kuliah biasa sih, terus peminatannya dulu dari Hukum Bisnis, karena memang orang tua mengarahkan untuk ambil Hukum Bisnis saja. Nah gitu, jadi yang sejak itu fokus untuk kuliahnya Hukum Bisnis, S2nya juga sama, fokusnya Fakultas Hukum, kefokusannya Hukum Bisnis. Bang Aji waktu S1 itu masuk ke Hukum Universitas Erlangga, ya coba apa? Nah, ini ada ceritanya juga. Jadi dulu waktu masih SMA ini, saya sebenarnya fokusnya basket. Mungkin Arfi kan juga suka basket ya. Jadi karena fokus basket, dulu saya masuk tim PRAPORPROFnya Surabaya. Terus kan basket terus, terus saya daftar PMDK prestasi. Oh, dulu ada prestasi ya? Ada, prestasi. Terus terkaitnya gak diterima, karena waktu itu saya tanding PRAPORPROF, gak belajar segala macem lah. Terus mama marah-marah, ya kan? Terus akhirnya yaudah, disuruh ikut lagi, ikut yang PMDK biasa. PMDK saya bayar, yang bayar ruang gedungnya. Oh, mandiri gitu ya. Terus ternyata ya keterima. Terus ternyata yaudah, disitu iseng-iseng nyoba daftar yang SBMPTN, yang SNMPTN dulu namanya. Oh ya, SBMPTN. Ternyata itu juga keterima juga di Hukum Universitas Erlangga. Jadi ya, saya keterima dua kali. Tuh, berarti zaman dulu sistemnya yang mandiri dulu? Enggak, prestasi dulu. Prestasi dulu terus mandiri, mandiri satu. Terus SNMPTN baru mandiri dua. Oh gitu. Soalnya kan kalau sekarang kan undangan, SBMP baru mandiri. Jadi dari murah ke mahal. Berarti kalau dulu masih ada sempat mahal sekali, baru SBMP baru mandiri lagi. Yang beda sih, uang gedung mungkin ialah. Dulu waktu saya akan terima, uang gedung saya balik 50%. Terus yang paling beda ya SPP-nya. Dulu SPP-nya cuma sejuta satu semester. Setelah kan waktu zaman saya dulu kalau yang mandiri 4 juta, 4 kali lipat. 4 kali lipat ya. Nah, kalau selama S1 dulu itu kegiatannya gimana? Dan juga, apa dari SMA dulu sudah pengen masuk Hukum atau gimana? Dulu SMA belum sih, belum pengen masuk Hukum. Karena kan namanya kita nggak tahu mau sekolah apa waktu dulu di SMA. Itu yang mungkin bedakan kita sama orang-orang di luar negeri misalnya. Kalau di luar negeri kan misalnya kita udah tahu, kita SMA, terus mungkin kita ngambil gap year-gap year itu kayak kita nggak sekolah dulu. Habis lulus SMA, baru kita menentukan kita mau nyapa. Jadi orang-orang itu banyak explore dirinya sendiri sebelum mereka memutuskan mau ngambil kuliah apa. Nah, di Indonesia kan karena kita nggak terbiasa seperti itu, jadi makanya ngambil hukum karena disuruh orang tua. Jadinya ya waktu S1 masih males-malesan ya kurang maksimal ya kan. Tapi nggak papa, maksudnya kalau misalnya kalian punya kekurangan misalnya di bidang akademisnya, waktu S1 isi dengan banyak kegiatan lain. Bisa organisasi, bisa mungkin aktif di hobi kalian. Mungkin kalian nggak tahu itu di kemudian hari bisa berkorensi menjadikan penghasilan. Mungkin akhirnya kita nggak tahu. Ada nggak kayak yang menurut Bang Haji itu pelajaran yang paling susah banget buat dimengerti? Ya kalau pelajaran yang susah dimengerti ya sebenernya nggak ada yang susah ya. Cuma mungkin tergantung kita sendiri mau berusaha untuk mencari tahu apa nggak. Yang jadi masalah kan dulu ketika SMA S1 namanya kita nggak terbiasa baca. Sehingga informasi juga kurang kan. Nah waktu S2 saya udah mulai berusaha untuk banyak baca gitu. Jadi baca, baca apa pun. Baca buku hukum, baca yang lain, baca buku siapa, buku sehingga terbiasa baca, otomatis kita lebih banyak pengetahuannya. Sehingga ketika ujian juga gampang. Kan gini, keluarga kita itu semuanya hukum. Dan Bang Haji itu adalah anak pertama yang dimasukkan di fakultasi hukum. Sebenernya di hukum itu belajar apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau dibilang orang belajar hukum apa sih yang dipelajarin apa harus ngapalin undang-undang? Atau nggak jadi hukum harus jadi pengacara? Apakah pengacara harus selalu ke pengadilan? Seperti itu kan. Sebenernya hukum itu yang dipelajarin ya banyak hal. Ya khususnya ya hukum itu sendiri kan. Banyak-banyak peraturan. Tapi sebenernya hukum itu more of a logic gitu. Logika daripada kamu hafalan. Oke memang kamu perlu tahu beberapa aturannya. Tapi at the end of the day kamu harus tahu bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut. Atau bagaimana mencari sesuatu solusi dari permasalahan hukum yang ada. Jadi ibaratnya kalau disamain sarjana hukum itu sama kayak waktu kita. Jadi tugas kita adalah problem solving. Bukannya kita mengawalkan undang-undang. Tapi kita harus mencari solusi dari sesuatu permasalahan. S1 nya di seorang tua. Waktu S2 nya apa keinginan sendiri atau depan seorang tua juga? Nah S2 nya lucu. Dulu sebenarnya saya ingin jadi fotografer. Ingat kan? Dulu ingin jadi fotografer. Dulu saya sempat jadi seorang fashion fotografer. Terus orang tua menjanjikan dulu kalau misalnya. Gapapa nanti kamu saya berangkatkan ke Jerman. Tapi kamu harus selesai dulu S2 nya. Ingin-mingin itu jadi yaudah gapapa fokus S2. Selesai. Dulu sampai les bahasa Jerman dulu. Oh iya. Dan juga kakakku ini waktu foto itu sampai. Sudah sempat ke Eropa gitu buat foto-foto model-model di sana. Ya kan? Ya buat S2 juga di sana. Terus sempat untuk buat majalah juga di Jakarta. Terus apa? Ya. Sudah terlanjur nyemplung lah kalau bahasa Jawa nya. Ke magister hukum yaudah. Waktu S2 nya agak beda. Karena saya sudah mulai serius gitu. Sehingga nilainya juga lebih bagus. Waktu S2 nya. Waktu S2 itu berarti ngambilnya? Pagister hukum. Pagister hukum ya. Pagister hukum. Pagister hukum. Kenapa harus memilih ke magister hukum dibandingkan ke magister hukum yang lainnya. Contohnya kayak notaris gitu. Oh dibedakan dulu magister hukum dan magister kenotarian itu hal yang berbeda. Kalau magister kenotariatan itu orang biasanya cenderung memang mau berprofesi sebagai seorang notaris. Kalau saya memang saya kurang berminat untuk jadi notaris gitu. Ya juga alasannya dulu magister hukum cuma setahun sih sekolah. Oh lebih cepat dan notaris 2 tahun ya. Ya bisa lebih. Tapi saya selesainya juga 1 tahun setengah sih. Jadi kan S1 nya sudah. S2 nya sudah. Dan sekarang lagi kerja di salah satu law firm yang ada di Surabaya. Bisa ceritain sedikit gak tentang lokom itu. Lokom yang tinggal jadi sekarang gimana? Ya jadi sebenarnya kerjaan pengacara atau lawyer itu gak hanya seperti yang kita tahu di. Di diri- diri. Nah gila. Jadi kita pisahkan biasanya mitigasi sampai non-mitigasi. Intigasi itu yang kalau kita pengadilan. Kita perancara. Saya di benang-benang itu. Tapi khusus di bidang hukum perusahaan. Jadi kalau kriminal saya gak dengankan ini. Tapi saya lebih fokus ke hukum yang non-mitigasi. Seperti misalnya drafting contract. Kita negosiasi ketika perusahaan asik. Misalnya mau bergabung dengan perusahaan Indonesia. Mereka akan buat perusahaan baru. Nah disitu fungsinya seorang lawyer. Bagaimana kita bisa memprotect client kita. Interestnya. Supaya gak kalah sama atau gak dibohongin sama rekanannya. Kan belum musuh nih masih rekanan. Terus nih pengalaman yang cuma bakal didapet kalau jadi pengacara itu? Saya bisa explore diri saya sebanyak-banyaknya. Karena menjadi pengacara berarti kita harus bisa memahami banyak hal. Gak cuma kita mempelajari hukumnya sendiri. Tapi kita harus paham apalagi kalau pengacara perusahaan. Kita harus paham bisnisnya bagi kita. Terutama yang paling penting dalam pekerjaan apapun ya. Kita pinter dalam teori itu satu hal. Tetapi yang paling penting adalah soft skill-nya. Jadi misalnya bagaimana kita handling people. Bagaimana cara kita negosiasi sama orang. Bagaimana cara kita mengontrol ego kita sendiri. Itu yang menurut saya paling penting. Karena kalau kita nanti udah diadapkan ke dunia yang kerja sebenarnya. Masalahnya itu ya hal-hal yang mungkin hal-hal sehari-hari yang kita ambil setili. Tapi ternyata kita salah selama ini menanggapinya. Orang pinter banyak. Kalau kita udah masuk ke suatu pekerjaan. Ya pasti otomatis standar pendidikannya udah tinggi-tinggi lah. Tapi yang akan membuat kita berbeda dari orang lain menurut saya adalah soft skill kita. Bagaimana kita bisa menghendal orang, menghendal masalah. Bagaimana kita bisa melakukan solusi. Itu yang saya rasa saya bisa mengesplor diri saya sangat banyak. Belum lagi karena bidang pekerjaan saya hukum perusahaan. Saya punya banyak kesempatan untuk in charge langsung dengan klien. Dan juga bisa face to face sama lawyer asing misalnya. Beberapa kali saya sempat berdealing sama lawyer yang di Kongkong misalnya. Di Malaysia seperti itu. Jadi maksudnya itu Bang Haji ini juga langsung berangkat kesana. Jadi bukan ketemunya di Indonesia bukan. Dia berangkat ke Malaysia sama Kongkong juga gitu kan ya. Ya pernah. Kalau ke Malaysia juga setahun dua tangan sering. Orang seseorang yang hukumi. Sebenarnya bisa masuk ke pekerjaan apa aja di bidang apa aja? Jadi sebenarnya serjana hukum itu luas bidangnya. Karena di dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti bersentuhan dengan aspek hukum. Paling gampang oleh satu pengacara. Tapi kita gak menjadi pengacara. Kita bisa juga menjadi legal officer di bank misalnya. Seperti saya bilang tadi at the end of the day. Ijazah itu cuma pintu masuk. Karena pada akhirnya yang menentukan kita akan menjadi sukses atau enggak. Itu adalah soft skill kita. Bisa gak kita beradaptasi sama bidang yang baru? Bisa gak kita menyelesaikan masalah yang beradaptasi kita? Kalau kita fokusnya textbook aja. Apa yang ada di buku kita terapkan. Ya otomatis problem yang kita hadapi kan gak sesimpel yang ada di hukum. Jadi hukum itu jangan khawatir kalian bisa masuk dimana aja. Itu hanya awalan aja. Tapi memang yang saya rasakan kalau kalian belajar hukum. Kalian dituntut untuk menggunakan logika kalian kapan pun itu. Menggunakan logika lebih daripada emosi. Jadi law is logic. Dan kebanyakannya orang pada umumnya selalu ngomong masuk hukum jadi pengacara. Pengacara pun dikira yang ke pengadilan teruk. Padahal pengacara itu dibutuhkan di banyak hal. Misalnya kalau pengacara sebagai contoh diperlukan misalnya kalau kita mau berbisnis dengan seseorang misalnya. Yang harus diperhatikan kan sebenarnya apa sih aturan lainnya yang ada antara kita dan tekan bisnis kita. Supaya di kemudian nari gak ada masalah. Mungkin sekarang oke gak apa-apa teman baik segalanya. Sekarang boleh dibilang gitu. Tapi kalau misalnya di masa depan ada masalah. Makanya pentingnya pengacara adalah meng-protect kepentingan kita sebelum bisnis itu dimulai. Itu sebagai salah satu contoh diperlukan. Supaya kita gak salah langkah. Jadi hukum itu penting. Tapi yang paling penting juga logika dan strategi kita sebagai pengacara diperlukan. Yang perlu disiapkan sebagai pengacara atau selain sarjana ya? Yang pasti mentalitasnya aduh. Karena pengacara itu menurut saya adalah suatu pekerjaan yang pressure nya tinggi sekali. Kita harus melayani klien sebaik mungkin. Bahkan weekend juga kita harus bales email, bales telepon, bales WhatsApp seperti itu. Yang paling penting sebenarnya satu, problem solving. Kita harus bisa menyelesaikan masalah dari klien kita. Jangan cuma bilang, Wuh gak bisa ini gak boleh. Tapi kita gak kasih solusi. Don't be the part of the problem tapi be the part of the solution. Itu satu. Dua. Kita harus punya communication skill yang bagus. Harus bisa berkomunikasi dengan baik. Baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrines. Karena sekarang kompetisinya kan cukup ketat. Warang asing banyak juga di dunia. Indonesia. Terus juga otomatis kan dunia semakin global. Otomatis bisnis kan pasti sama perusahaan asing. Kita dituntun untuk bagi bisa at least bahasa Inggrines. Yang pasti baik secara tertulis maupun... Lisa. Lisa. Tertulis jadi yang saya hadapi setiap hari ya kontennya bahasa Inggrines. Gitu. Tapi kalau misalkan ketemu sama klien-klien yang dari luar. Mereka pakai bahasa Inggrines? Iya pasti. Karena gak mungkin mereka pakai bahasa Indonesia. Hehehe. Bener-bener. Chris nih. Bagi saran buat anak-anak SMA yang mau masuk kuliah. Supaya dia itu gak salah pilih jurusan itu apa? Iya. Kita harus explore diri kita semaksimal menurut sih. Coba banyak hal. Informasi mudah. Jangan cuma kuliah karena kalian disuruh kuliah. Oh iya. Kuliah karena memang kalian tertarik sama jurusannya. Atau kalian ingin belajar sesuatu. Sehingga kalau kalian diterapin sama masalah ketika kuliah. Kalian gak nyerah. Kalian tahu kalian mau siapa. Oke oke oke. Ya teman-teman segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke kuliah. Terima kasih udah lihat videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.